Intro Baik lagi dengan gue Gian, and welcome to What's On Muntun mau buka slot MPL season depan, tapi MSC 2020 malah terancam dibatalkan Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang suka sama game dan movie Langsung aja kunjungin ke website kita di kincir.com Karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya juga ada esports Mobile Legends Bang Bang merupakan salah satu game mobile yang paling digandrungi di Indonesia Bahkan prestasi gemilang dicapai oleh tim asal Indonesia Yaitu EVOS Esports yang memegang gelar juara dunia di ajang M1 beberapa waktu lalu Namun ada kabar menarik nih dari skena kompetitif Mobile Legends Ada kabar buruk dan juga kabar baik Mau yang mana dulu nih, kabar baik atau kabar buruk? Oke, kalau gitu gue sampaikan dulu kabar baiknya Kabar baiknya datang dari ajang Mobile Legends Pro League atau MPL Jadi slot MPL yang saat ini sudah diisi oleh 8 tim esports, kemungkinan akan ditambah Hal ini disampaikan oleh Lius Andre selaku esports manager Muntun Yang mengatakan bahwa mungkin saja slot MPL season depan kembali dibuka Namun kalau misalnya dibuka nih, harga slot franchise league yang diberikan tentu akan berbeda dengan 2 musim lalu Jika harga yang sama diterapkan untuk pendatang baru, tentu saja ini akan menjadi kecumburuan dengan 8 tim awal Karena kan mereka sudah turut andil membesarkan MPL ID hingga saat ini Harga yang dibayar tentu akan sepadan dengan perjanjian kerjasama ini Berbagai keuntungan mulai dari revenue share, sponsorship, dan lain-lain Itu akan dibagikan ke semua tim-tim yang terlibat dalam MPL Wah, kalau misalnya benar dibuka, berarti MPL season 6 ini akan berlangsung makin seru nih guys Soalnya tim-tim yang berpartisipasi tuh makin banyak, dan tentunya price poolnya juga makin besar Kira-kira siapa nih tim yang ikut meramaikan MPL season 6? Apakah ada victim esports yang juara MDL season 1? Kita tunggu aja kabar selanjutnya mengenai dibukanya slot baru di ajang ini Oke, kalau tadi itu kabar baik, sekarang kita masuk ke kabar buruknya nih Udah siap? Jadi kabar yang beredar baru-baru ini adalah turnamen resmi Mobile Legends untuk level Asia Tenggara Yaitu Mobile Legends Southeast Asia Cup atau MSC 2020 terancam akan dibatalkan Salah satu pemain EVOS Legends, yaitu Donkey, sedikit membahas nih tentang MSC saat live stream Menurutnya, kemungkinan MSC 2020 tuh gagal diadakan karena situasi pandemik yang masih terjadi Hal ini disebabkan karena beberapa tim yang ikut bertanding itu menyatakan keberatan Meskipun turnamen diadakan secara online Karena resiko perbedaan pink antara wilayah ini bisa menjadi faktor teknis yang mempengaruhi permainan peserta Alasan tersebut bisa diterima soalnya kasus MSC gak bisa disamakan dengan MPL season 5 di Indonesia Dengan ringkup peserta yang lebih luas, bahkan nanti antar negara Memaksakan turnamen digelar online adalah tindakan yang penuh resiko Sampai saat ini pun pihak Muntun belum memberikan pernyataan resmi mengenai jadi atau enggaknya MSC 2020 MSC 2020 rencananya berlangsung pada 10-14 Juni mendatang di Manila, Filipina Indonesia mengirimkan dua wakilnya, yaitu RRQ Hoshi sang juara MPL season 5 dan EVOS Legends di posisi runner-up Nah kalau misalnya MSC 2020 dibatalkan, berarti nih kedua perwakilan Indonesia ini gak bisa melangkah lebih jauh ke turnamen internasional Karena kalau misalnya berkaca dari tahun lalu nih, ajang internasional M2 akan diwakili oleh juara dan runner-up dari MPL season 6 Itu artinya RRQ dan EVOS harus kembali merajai MPL season 6 terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke panggung internasional M2 Gimana nih pendapat lo soal kabar skena kompetitif Mobile Legends ini? Siapa tim yang akan ikut berpartisipasi di MPL season 6? Terus MSC 2020 beneran bakal dibatalkan atau enggak? Share pendapat kalian di kolom momenter bawah Oh iya, kalau lo suka sama info terbaru tentang Mobile Legends dan esports lainnya Lo semua wajib subscribe dan aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi seru lainnya Dan jangan lupa juga untuk follow social media kita di at yespl.id biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari kita Oke cukup untuk What's On kali ini, sampai jumpa di What's On berikutnya Terima kasih telah menonton